Serangan Rusia Makin Meningkat Gubernur Donetsk Minta Tinggalkan Wilayah Gubernur Pavlo Krilenko meminta warga harus mengevakuasi wilayah demi menyelamatkan nyawa dan untuk memberi ruang tentara Ukraina agar mempertahankan kota dengan lebih baik karena serangan Rusia yang semakin meningkat. Seruan Gubernur bagi penduduk untuk pergi sepertinya merupakan evakuasi perang terbesar yang disarankan. Meskipun tidak diketahui apakah warga dapat melarikan diri dengan aman. Menurut badan pengungsi PBB, lebih dari 7,1 juta orang Ukraina diperkirakan mengungsi di Ukraina dan lebih dari 4,8 juta pengungsi meninggalkan negara itu sejak invasi Rusia dimulai 24 Februari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan peringatan udara dikeluarkan selasa malam di hampir semua negara. Sebagian besar aktivitas militer tampak terkonsentrasi di timur Ukraina karena mereka menampung infrastruktur penting seperti pabrik penyaringan air. Target utama Rusia sekarang adalah kotanya dan kota yang berjarak 16 km di utara yaitu Slovians. Krilenko menggambarkan penembakan itu sangat kacau dan tanpa target khusus dan hanya bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur sipil dan daerah pemukiman. Serangan bertubi-tubi yang menargetkan Slovians mengindikasikan pasukan Rusia maju lebih jauh ke wilayah Donbass Ukraina. Kawasan industri yang sebagian besar berbahasa Rusia di mana tentara paling berpengalaman di negara itu terkonsentrasi. Kini 350 ribu penduduk tetap di wilayah Donetsk dari 1,6 juta yang tinggal di wilayah Donetsk. Sebelumnya, jumlah tersebut merupakan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, Pavlo Krilenko mengevakuasi mereka semua. Pavlo juga menambahkan bahwa ketika serangan di daerah pemukiman meningkat lebih banyak orang pergi. Dan sebelumnya, 64 orang mengajukan permohonan pada hari Minggu untuk mengevakuasi dari Slovians. Dan 200 orang mengajukan permohonan yang sama setelahnya. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Bagi-Bagi.